Intro Salam saudara, hari ini kita akan lanjutkan membahas tentang instruksi-instruksi untuk umat kudus di akhir jaman melalui firman Tuhan tentang perjalanan Padanggurun. Ada total 42 tempat perkemahan yang Tuhan tuntun kepada umatnya. Ini semua memiliki makna rohani yang sangat penting untuk kita semua. Nah saudara, sampai minggu kemarin kita sudah bahas sampai perkemahan keempat. Nah hari ini kita akan lanjutkan membahas perkemahan kelima dan yang keenam. Nah saudara, kita akan lihat perkemahan yang kelima yaitu Elim. Yang sebelumnya mari kita baca bilangan 33 ayat 9. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Nah saudara, kata Elim di sini akar katanya adalah ayil bahasa Ibraninya yang artinya kekuatan, pohon, pohon-pohon yang besar. Nah saudara, Elim ini adalah oasis. Ya area di Padanggurun yang subur karena memiliki sumber mata air. Itulah oasis. Nah jadi di daerah oasis ini tumbuh pohon-pohon tanaman-tanaman yang subur. Nah contohnya seperti di Elim, ada banyak sungai-sungai kecil dan mata air. Nah ada total 12 mata air dan 70 pohon korma. Nah saudara, tinggi pohon korma ini bisa sampai 27 meter. Dan panjang daunnya bisa sampai 2,7 meter. Nah umat Israel dalam perjalanan di Padanggurun ini, Tuhan tuntun mereka ke Elim yang luar biasa seperti ini. Nah saat itu, situasinya setelah umat Israel berjalan melewati Padanggurun yang kering, tanpa setetes air pun, dan tanpa sebatang tanaman. Lalu saat mereka tiba di Elim, bisa dibayangkan bagaimana perasaan umat Israel yang pastinya sungguh bergirang, luar biasa. Mereka pasti bersorak-sorak ketika mereka tiba di Elim ini saudara. Nah saudara, tempat ini adalah tempat pertama bagi umat Israel untuk beristirahat dari ketegangan dan keletihan sejak eksodus atau keluaran. Nah di kemah sebelum ini, yaitu kemah keempat kalau saudara masih ingat, yang namanya adalah Mara, Tuhan mengubah air pahit yang tidak bisa diminum sebelumnya menjadi manis. Nah saat itu, umat Israel tidak bisa mendapat air selama tiga hari kan saudara. Tapi Tuhan memberikan mujisat air pahit menjadi manis sehingga bisa diminum. Nah lalu setelah itu, Tuhan memimpin umatnya ke Elim, tempat yang begitu indah dan diberkati. Nah kita bisa lihat, apapun kondisinya, separah apapun, di tengah penderitaan hidup sekalipun. Asalkan kita dapat bertemu dengan Tuhan dan kita ikut kepada tuntunan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan berkat besar Elim ini saudara. Jadi Elim, tadi dikatakan ada dua belas mata air dan tujuh puluh pohon korma kan. Nah saat itu, Musa sedang memimpin siapa saudara? Memimpin dua belas suku dan tujuh puluh tua-tua. Jadi angkanya sama. Ini sama sekali bukan kebetulan kan saudara. Di zaman Yesus, Yesus memimpin dua belas murid dan tujuh puluh pengikut Yesus. Ini juga bukan kebetulan. Nah ini mengajarkan kita gereja yang sejati, yaitu gereja yang ada Yesusnya. Nah gereja yang sejati di mana Yesus diam seperti ini, ini akan menjadi tempat yang memiliki dua belas mata air dan tujuh puluh pohon korma yang subur. Nah sehingga gereja yang seperti ini, ini menjadi tempat peristirahatan yang dipenuhi oleh damai Tuhan, sukacita Tuhan, kesegaran dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhanlah yang menyediakan air kehidupan dan buah-buah kebenaran bagi banyak orang. Nah di Alkitab, sumber air kehidupan dan buah kebenaran, ini artinya adalah firman Tuhan. Nah saudara, peristiwa di ilim ini adalah bayangan dari akhir jaman. Firman Tuhan menubuatkan. Semakin akhir jaman mendekat, Tuhan akan memenuhi seluruh bumi dengan firmannya. Tuhan mengerjakan pekerjaan firman ini melalui air kehidupan yang keluar dari bayi suci dan mengalir terus keluar. Nah air yang keluar dari bayi suci Yeheskiel ini terus menerus bertambah banyak dan mengalir keluar dan terus menerus memancar sehingga menjadi sebuah aliran yang sangat deras. Menjadi suka yang sangat besar. Nah dikatakan air tersebut mengalir sampai ke laut dan memberikan hal-hal yang luar biasa yang berlimpah-limpah. Memberikan hidup kepada makhluk yang sekarat. Lalu air ini menghasilkan segala jenis pohon yang menghasilkan buah setiap bulan menghasilkan buah terus. Dan daun dari pohon-pohon ini tidak pernah layu. Lalu dikatakan air ini menyembuhkan saudara. Lalu air ini menghasilkan banyak sekali ikan. Dan air ini menjadikan semua, semuanya menjadi makmur dan semua menjadi hidup. Nah di akhir jaman air kehidupan yaitu firman Tuhan akan mengalir keluar dan menghidupkan seluruh bangsa-bangsa. Nah saudara penulis buku seri sejarah penebusan Pendeta Abraham Pak menghubungkan firman ini semua dengan perkataan Yesus di Yohanes 4 ayat 13-14. Mari kita baca. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah jadi, jelas Tuhan mau memberikan kita semua sumber mata air kehidupan yang kekal firman Tuhan. Kita harus menerimanya, saudara. Jangan menolaknya. Ya bagaimana menerimanya? Dengan sungguh-sungguh rajin menerima firman Tuhan. Menerimanya dengan berlimpah-limpah, saudara. Nah firman yang kita terima ini bukan hal yang mati, yang tidak ada kehidupan, tidak ada kuasa. Hanya teori bukan seperti itu, melainkan firman ini adalah firman sumber kehidupan. Dan sumber kekuatan. Yang lebih dari mampu untuk membangkitkan dari posisi sekarat atau mati sekalipun. Membuat kehidupan kita terus-menerus menghasilkan buah yang lebat dan tidak pernah layu memberikan berkat kesembuhan, kemakmuran, dan kehidupan yang berlimpah-limpah. Amin. Nah sekarang kita akan lihat perkemahan yang ke-enam, yaitu tepi laut tebrau. Ya, atau pinggir laut tebrau. Nah Tuhan menuntun umat Israel ke tepi laut tebrau. Nah laut tebrau artinya apa? Artinya lautan buluh atau alang-alang. Nah di tepi laut tebrau ini ada banyak tanaman buluh atau alang-alang. Nah bagaimana ke situasi umat Israel saat itu? Nah pembekalan makanan mereka, ya pembekalan makanan umat Israel ini, bekalan mereka ini akan kehabisan. Ya satu kema setelah ini, yaitu kema ke-7, yang nama tempatnya adalah Padanggurun Sin, kema ke-7 itu. Di situ umat Israel bersungut-sungut sambil berkata mereka akan mati kelaparan. Kenapa? Karena bekalnya habis. Jadi kita bisa tahu bahwa di kema ke-6 ini, ya satu kema sebelum mereka kehabisan bekal ini, mereka sudah sekarat makanannya. Sehingga muncullah kekhawatiran, kegelisahan akan makanan. Nah sehingga mereka mulai bertanya-tanya. Mereka mulai ragu, mulai tidak percaya. Sehingga hati mereka goyah seperti buluh. Nah buluh atau alang-alang ini adalah tanaman yang tumbuh di tanah rawa, di tepi air kan. Tingginya bisa mencapai 2-3 meter, cukup tinggi. Nah batang buluh ini ada rongganya di tengah, tengahnya kosong. Nah sehingga tidak kuat dan mudah tergoyang sana ke sini ketika ditiup angin. Nah buluh ini melambangkan kelemahan, saudara. Nah saat itu situasinya iman umat Israel saat itu sangat-sangat lemah. Sehingga terombang ambing, tergoncang, gancing, dan sekarat. Nah saudara kita mungkin bertanya, payah banget sih umat Israel ini. Ya kok gak punya iman yang kuat sih? Nah tapi saudara, kalau kita ada di posisi mereka, kita ada di posisi umat Israel, di mana kita yang sudah mengikuti tuntunan Tuhan, tapi kok sampai hal yang paling dasar, yang utama, yang terpenting, yaitu makanan pun, ini jadi gak ada. Kehabisan. Bahkan kelihatan sudah tidak ada harapan apa-apa, bahkan mustahil untuk bisa mendapatkan makanan. Nah jadi sampai-sampai situasinya, masing-masing orang dan keluarganya, gak lama lagi, berpikir kita akan mati kelaparan. Nah jadi betul-betul yang dialami umat Israel ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang mudah kan saudara. Ya mungkin selama ini kita anggap enteng. Ya karena merasa, kita sampai saat ini tidak pernah ada masalah pangan atau masalah makanan. Ya seburuk-buruknya situasi aku, aku masih bisa makan. Tapi bayangkan kalau kita ada di posisi umat Israel, dimana makanan kita habis dan kita sudah tidak punya makanan lagi. Makanan keluarga kita sebentar lagi habis. Dan situasinya di Padanggurun, tidak bisa menanam dan menuai. Tidak ada pasar, tidak ada supermarket. Jadi secara realita, sudah tidak ada harapan satu titik pun. Tidak ada cara lagi. Tidak ada yang bisa diusahakan apa-apa lagi walaupun kita mau berusaha, saudara. Nah di saat terancam hidup seperti ini. Seperti apakah iman kita? Apakah iman kita teguh atau iman kita goyah? Ya mungkin kita akan berpikir, kalau gitu ya kita kembali saja ke Mesir. Karena di Mesir pasti ada makanan. Nah tapi jelas Tuhan sudah menginstruksikan umat Israel keluar dari Mesir dan tidak boleh kembali lagi ke Mesir untuk menjadi budak. Nah jadi kalau umat Israel mengambil jalan keluar solusi logika manusia, maka ini artinya tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Artinya imannya jadi gugur kan, saudara. Tapi umat Israel termasuk kita harus punya iman yang teguh, tidak menyerah untuk taat mengikuti tuntunan Tuhan tanpa ragu apapun situasinya. Dengan percaya, dengan iman, kepada tuntunan Tuhan ini mutlak. Tuntunan Tuhan ini adalah yang terbaik. Rancangan Tuhan ini adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kita semua hari depan yang penuh harapan kan. Pak Saudara, walaupun keadaannya tidak ada harapan apapun, karena mengikuti tuntunan Tuhan kita jadi kelihatannya tidak ada harapan apa-apa lagi. Tapi percayalah, itu justru adalah jalan kehidupan yang penuh harapan. Amin. Nah jadi maksudnya, kita harus memprioritaskan tetap berjalan atau hidup di tuntunan-tuntunan firman Tuhan. Apapun cobaan-godaan halangan rintangan yang terjadi, kita harus hanya tetap memilih untuk berjalan atau untuk hidup di tuntunan-tuntunan Tuhan yang mutlak. Nah lalu yang berikutnya, makna rohani dari buluh. Buluh ini juga mengajarkan tentang Mesir. Nah Tuhan berfirman kepada umat Israel agar jangan berharap kepada Mesir yang bagaikan tongkat bambu. Saudara, bambu ini salah satu jenis dari tanaman buluh, Saudara. yang tengahnya kosong kan. Nah Mesir ini disimbolkan sebagai buluh yang patah terpulai. Kelihatannya Mesir sangat kuat saat itu. Tapi sebenarnya Mesir di mata Tuhan hanyalah seperti buluh yang sama sekali tidak ada kekuatan apapun di mata Tuhan. Untuk kita hari ini, Mesir adalah simbol dari dunia yang berdosa. Mesir adalah simbol dari dunia. Nah kalau kita bersandar pada kuasa dunia, maka kita tidak akan mendapat untung apapun. Tapi bahkan kita akan mendapat malu. Itulah firman Tuhan. Nah hanya kekuatan dari Tuhan yang adalah kekuatan sejati yang tidak terpatahkan. Jadi waktu kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Nah sambil kita menjalani kehidupan dunia ini, ada begitu banyak kerintangan, halangan, masalah yang harus kita lalui. Di saat-saat inilah, firman Tuhan mau mengingatkan kita untuk hanya bersandar kepada Tuhan, pada firman. Bukan kepada dunia, bukan kepada manusia. Nah saat kita hanya bersandar percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan berkat yang besar. Amin. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax